Gara-gara sok belain Jokowi, anak buah Prabowo ini habis disikat saat debat. Dan kedua, ingat waktu kasus pembakaran bendera oleh Banser di Garut. Kebetulan saya yang diutus, orang marah sama Banser. Saya bilang tidak boleh marah sama Banser. Siapa yang bakar itu diteliti. Kalau perlu diadili, jangan menyalahkan semua Banser. Sama dengan satu kapolda menyalahkan semua polisi. Tidak boleh menyalahkan institusi polisi. Siapa oknumnya? Hari ini cerdaskan masyarakat Indonesia dengan cara-cara kayak gitu. Siapa yang curang? Siapa yang curang? Tangkep. Setuju. Dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu Mas Aiman. Siapa yang curang? Ketua KPU yang inisial. Kalau soal, sebentar, masih saya belum disuruh sebentar. Belum selesai, belum selesai. Kalau soal si rekap dan segalanya gitu ya. Ya kita tahu gitu loh. TPS 02 di Lampung. 3 juta 1 TPS untuk Pak Anies Baswedan. Tidak ada yang ribut Mas Roy. Karena kita tahu itu kesempatan error. Kalau Mas Roy bilang, 1919 sudah Indonesia Barat, Indonesia Timur. Itu sangat tergantung dengan kelancaran komunikasi. Tidak mungkin. Tidak ada gimana? Tidak ada gimana? Belum ada suara masuk kok. Gimana nggak mungkin dari akhir Mas Roy. Digital evidence-nya ada. Dari mana pun ada kemungkinan. Jam berapa itu Mas Roy? Jam berpada di masyarakat Indonesia. Nanti ada buktinya. 19.36 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat sudah muncul. Itu real town ya maksudnya? Ya. Real town. Di Sireka. Di Sireka. Lagi pulang kita sudah tahu bahwa hitungan. Tapi kan di Indonesia Timur misalnya sudah 2 jam sebelum ada. Suara yang masuk itu bukan dari Indonesia Timur masalahnya. Dari? Belum ada suara yang masuk ke situ. Karena situsnya down. Situsnya down tiba-tiba muncul. Jadi komputer mati. Komputer nggak ada hubungan yang masuk. Tiba-tiba muncul. Yang disalahkan orang. Bisa saja sistem. Bisa saja keadaan. Yaudah yang salahkan tikus. 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 Mouse-mousenya yang salah. Ya. Gini. 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 Dua mili yang lalu. Dua mili yang lalu. Kalau real town bukan patokan. Real town bukan hitungan. Real town alat batu. Real town alat batu. Real town alat batu. Tiga menit lebih. Si rekap alat batu. Real town yang benar. Real town hasilnya udah kelihatan sekarang. Oke. Semua orang sedunia. Bukan se-Indonesia. Sedunia tahu. Bahwa metode yang namanya quick count. Itu adalah metode internasional. Ya, ya, ya. Tiba-tiba semua menyalahkan quick count. Kalau sedunia kemarin. Kemarin juga ada anggota Komnas HAM PBB dari Sinegal. Itu juga tahu. Jadi jangan lupa membuatkan narasi-narasi. Tahu gak yang bodoh? Tahu gak? Kasus di sidang. Komite HAM PBB. Mengatakan bill price di Indonesia itu ada cawe-cawe atau ada ketidakneutralan. Baca gak? Saya paham, Pak. Ya udah. Pak, gampang, Pak. Bapak mau pesen suara apa di sana? Oh, ini. Ya, gampang, Pak. Oke, gini, gini. Belum internasional. Belum gue internasional. Masih lokal, masih lokal. Yang suka pesen suara kayak gini. Gak, gak. Kalau sedikit teju, ini. Ayo. Jam 19. 36. Pakar lain mengatakan. 14, 14, 14. Boleh gak, cuma itu aja. Sedikit aja. Mula-mula down. Ya. Lalu begitu si recap muncul, keluar angka. Masih down itu. Itu masih tidak terkoneksi kemana-mana, tiba-tiba muncul angka. Gak, habis-habis down, muncul kan. Muncul angka. Keluar dengan komporsi itu 24, 59, 17. Ya, 88, 17. 58, 17, tambah 24 masih kurang 1. Nah, iya. Ya, pokoknya totalnya begitu lah ya. Nah, pada waktu down kan masih bisa masuk data? Enggak. Enggak. Dia mengakui hari itu, si salah satu komisioner KPU, cewek itu, ya. EI itu, itu mengatakan, situs kami diserang. Nah, karena diserang, itulah kami tertarik. Kami ingin bantu. Seperti kejadian 20 tahun yang lalu. Gak, pentingnya kalau waktu down, data masih bisa masuk gak? Gak bisa. Gak bisa sama sekali? Ya, gak bisa. Gak bisa komputer-komputer gak terkoneksi kemana? Komputer offline masuk dari mana? Masa masuk dari lap? Makanya jangan sok pintar lo. Bonyokan.